Sementara itu, Pemirsa Menteri Sosial Tri Risma hari ini dikritik seorang penyandang tuna rungu karena memaksa anak tuli berbicara di depan umum saat peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dalam bacara itu, Risma meminta penyandang disabilitas rungu untuk berani berbicara di depan orang banyak. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 1 Desember 2021 di Gedung Aneka Bakti Kemensos yang juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube Kemensos RI. Beritikan terhadap Menteri Sosial Tri Risma hari ini datang dari Stefanus selaku perwakilan gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Indonesia, Gerkatin. Stefanus yang mengenakan jas abu-abu mengaku terkejut melihat Risma memaksa anak tuli berbicara di depan panggung. Menurut Stefan, dalam berkomunikasi anak tuli memang harus menggunakan alat bantu dengar, bukan dipaksa berbicara. Selain itu, penyandang disabilitas rungu bisa menggunakan bahasa isyarat yang lebih mudah dipahami dan bisa diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Awalnya Risma membimbing penyandang disabilitas rungu wicara dan autisme bernama Anvil Wibowo di atas panggung untuk berbicara. Risma mengaku belajar tentang hal itu dari Angki Yudistia yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan saat ini menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo. Risma menyebut Angki berlatih berbicara sehingga bisa sejelas sekarang ini.